Intro Sahabatku yang disayang Allah Ta'ala Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah tentang Sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang Dari 8 orang yang lebih awal masuk Islam Abu Bakar datang kepadanya menyampaikan Islam Termasuk kepada Usman bin Affan Al-Zubair bin Al-Awwam Tolha bin Ubaidullah Dan Sa'ad bin Abu Waqas Tidak ada persoalan yang tertutup bagi mereka Dan tiada keraguan yang menjadi penghalang Bahkan mereka segera pergi bersama Abu Bakar Al-Siddiq menemui Rasulullah SAW Untuk menyatakan bayat dan memikul bendera Islam Sejak menganut Islam sampai berpulang ke Rahmatullah Dalam usia 75 tahun Ia selalu menjadi teladan yang cemerlang Sebagai seorang mu'min yang besar Hal ini menyebabkan Nabi Muhammad SAW Memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira Sebagai ahli surga Umar R.A. Mengangkatnya sebagai seorang Anggota majlis suruh Yang terdiri dari 6 orang Yang merupakan calon khalifah Yang akan dipilih sebagai penggantinya Kala itu Umar berpesan Rasulullah wafat Dalam keadaan ridho kepada mereka Abdurrahman bin Ahuf Seorang yang kuat emosi jiwanya Dimana ia menemukan kepuasan emosinya itu Dalam amal yang mulia Dimana berada Apabila ia tidak sedang sholat di masjid Dan tidak sedang berjihad dalam peperangan Ia pasti sedang mengurus perniagaannya Yang berkembang sangat besar Sehingga kafilah-kafilahnya Dari Mesir dan Syria Membawa ke Madinah Barang-barang muatan yang dapat memenuhi Kebutuhan seluruh jazirah Arab Baik pakaian maupun makanan Yang menunjukkan kepada kita Bahwa ia seorang yang kuat emosi jiwanya Adalah Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah Rasulullah s.a.w. pada waktu itu Menerapkan aturan untuk mempersaudarakan Dua orang sahabat Salah seorang dari muhajirin warga Mekah Dan yang lain dari ansor penduduk Madinah Persaudaraan ini berjalan dengan sempurna Hingga membuat hati terpesona Orang-orang ansor yang merupakan penduduk asli Madinah Membagi seluruh kekayaan miliknya menjadi dua Dengan saudaranya dari kalangan muhajirin Bahkan istri pun direlakan Apabila ia beristri dua Ia pun rela Menceraikan satu untuk diperistri Peristri saudaranya Ketika itu Rasul yang mulia Mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf Dengan Sa'ad bin Rabbi Marilah kita dengar sahabat Yang mulia Anas bin Malik Mengisahkan kepada kita Apa yang terjadi Sa'ad berkata kepada Abdurrahman Saudaraku Aku adalah penduduk Madinah Yang paling banyak harta Silahkan Pilih separuh hartaku Dan ambillah Aku juga mempunyai dua istri Perhatikan Yang lebih menarik hatimu Dan aku akan menceraikannya Sehingga engkau dapat memperistri dirinya Abdurrahman bin Auf menjawab Semoga Allah memberkahi dirimu Dalam istri dan hartamu Tunjukkanlah letak pasar kepadaku Abdurrahman pergi ke pasar Ia berjual-beli di sana Dan mendapatkan keuntungan Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah Baik semasa Rasulullah SAW Maupun sepeninggal beliau Selalu ditunaikan dengan sempurna Untuk memenuhi hak dan beramal di dunia Perniagaannya sukses dan menguntungkan Seperti diungkapkannya sendiri Bahwa seandainya ia mengangkat batu dari tempatnya Ia pasti mendapatkan emas dan perak di bawahnya Salah satu faktor yang membuat perniagaannya berhasil Dan mendapatkan berkah adalah Karena ia sangat selektif Untuk berniaga yang halal Dan benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk jual-beli yang haram Bahkan yang syubhad Sahabat yang risai Allah Selain itu Abdurrahman bin Auf pun Yang menjadikan faktor Yang menambah kejayaan Dan keberkahannya adalah Labanya Atau keuntungannya Yang bukan untuk Abdurrahman sendiri Melainkan di dalamnya terdapat bagian Allah Yang ia penuhi dengan sangat baik Ia menggunakan hartanya untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan Dan mengeratkan tali persaudaraan Serta menyediakan perlengkapan yang diperlukan tentara Islam Suatu hari Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda Wahai Ibn Auf Engkau termasuk golongan orang kaya Dan engkau akan masuk surga dengan merangkak Karena itu Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah Agar dia mempermudah langkahmu Sejak ia mendengar nasihat Rasulullah Dan menyediakan bagi Allah pinjaman yang baik Allah justru semakin melipat gandakan kekayaannya Hingga berlimpah Suatu hari Ia menjual tanah seharga 40 ribu dinar Kemudian Uang itu dibagi-bagikan Semua Untuk keluarganya dari Bani Zuhrah Untuk para istri nabi Dan untuk kaum muslimin yang miskin Pada kesempatan lain Ia menyerahkan 500 ekor kuda Untuk perlengkapan tentara Islam Pada hari yang lain Ia menyerahkan 1500 kendaraan unta Menjelang wafat Ia mewasiatkan 50 ribu dinar Untuk diinfakan di jalan Allah Ia juga berwasiat Bagi setiap orang yang ikut perang badar Dan masih hidup Masing-masing mendapatkan 400 dinar Hingga Usman bin Afan juga mengambil bagian dari wasiat itu Meskipun termasuk orang kaya Ia berkata Harta Abdurrahman bin Auf halal Lagi bersih Dan memakan harta itu Membawa keselamatan dan keberkahan Ibn Auf adalah seorang Yang mengendalikan hartanya Bukan dikendalikan oleh hartanya Sebagai buktinya Ia tidak mau celaka dengan mengumpulkannya Dan tidak menyimpannya Bahkan Ia mengumpulkannya dengan tetap merendahkan hati Dan dari jalan yang halal Kemudian Harta itu Tidak ia nikmati untuk kepentingan sendiri Melainkan untuk dinikmati bersama keluarga Kerabat Rekan-rekan Dan masyarakat Seluruhnya Dikisahkan Suatu hari dihidangkan kepadanya makanan untuk berbuka Karena waktu itu Ia sedang berpuasa Ketika pandangannya tertuju pada hidangan tersebut Selara makannya pun bangkit Namun Ia justru menangis sambil berkata Mus'ab bin Umair Telah gugur sebagai syahid Dan ia jauh lebih baik daripada aku Ia hanya mendapat kafan sehelai kain Yang jika ditutupkan ke kepalanya Maka kelihatan kakinya Dan jika ditutupkan kedua kakinya Terbuka kepalanya Demikian pun Hamzah Yang jauh lebih baik daripada aku Ia pun gugur syahid Dan saat akan dikuburkan Hanya mendapatkan sehelai selendang Dunia telah dihamparkan kepada kami seluas-luasnya Dan hasil sebanyak-banyaknya telah diberikan kepada kami Sungguh kami khawatir Bila pahala kebaikan kami telah disegerakan balasannya di dunia Pada peristiwa lain Sebagian sahabatnya berkumpul bersamanya Menghadapi jamuan makanan di rumahnya Tidak lama setelah makanan diletakkan di hadapan mereka Abu Rahman menangis Sehingga rekan-rekan bertanya Apa yang membuatmu menangis Wahai Abu Muhammad Ia pun menjawab Rasulullah SAW telah wafat Dan semasa hidupnya beliau Beserta keluarganya tidak pernah merasakan Kenyang makan roti gandum Apa harapan kita Apabila dipanjangkan usia Tetapi tidak menambah kebaikan bagi kita Demikianlah kekayaannya yang melimpah itu Sedikit pun tidak membangkitkan kesombongan Dan takabur dalam dirinya Bahkan orang-orang mengatakan tentang dirinya Seandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya Kebetulan melihatnya sedang duduk bersama budak-budaknya Niscaya ia tidak bisa membedakan di antara mereka Sahabat yang disayang Allah SWT Itulah orang yang bernama Abdul Rahman bin Auf Semoga Allah riduh kepadanya Dan ia pun riduh kepada Allah Teman-teman mari kita berserawat kepada Nabi Muhammad Sampai jumpa sudah mengejut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton